Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman operator dimanapun saja anda berada Dari Sabang sampai Merauke Selamat berjumpa kembali dengan channel Degun Pamili Mudah-mudahan pada kesempatan ini kita selalu Selalu dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT Amin ya Allah ya Rabbal Alamin Pada kesempatan ini Saya Degun Pamili akan berbagi lagi Sebuah atau salah satu tugas operator madrasah Baik itu dari MI sampai madrasah alia Yaitu sekarang kita punya tugas yang harus segera dieksekusi Yang harus segera diperifikasi dan dipalidasi Yaitu kesiapan teknologi informasi dan komunikasi Atau TIK di Satuan Pendidikan Nah bagaimana caranya langsung saja akan saya praktekan ya Dan karena ini hanya beberapa hari lagi ya Kurang lebih 10 hari lagi di bulan Mei ini Jadi di akhir bulan Mei tahun 2021 Itu perpalnya atau perifikasi dan validasinya berakhir Jadi bagi rekan-rekan operator madrasah yang belum perpaltiknya atau TIKnya harus segera kita eksekusi ya Dan bagaimana caranya nanti akan saya praktekan Tapi sebelumnya bagi sahabat-sahabat ya rekan-rekan guru Yang sekaligus menjabat operator atau khusus para rekan-rekan operator yang berada di madrasah Yang baru mampir ke channel Degun Pamili yang belum subscribe silahkan subscribe dulu Karena subscribe itu adalah gratis selamanya Baik langsung saja kita ke TKP Kita buka saja Google Chrome seperti biasa Try Nah ini ya channel saya Nah disini ada ya alamannya yaitu judulnya kesiapan TIK Teknologi informasi dan komunikasi Ini alamatnya adalah Httf.2.perpaltik.data.kemendikbud.go.id Nah disini ya kita menggunakan user dan password Yang sama dengan akun perpal.pd Ya verifikasi dan validasi peserta didik Ya dan ini ya dari mulai MI dan madrasah alia Nah ini akunnya ya seperti ini Kita klik saja contoh ya Nah ini login Nah disini seperti ini Jadi langsung ke kemdikbud login Jadi walaupun kita di madrasah Tapi bersambung ya Atau nyambung dengan kementerian pendidikan dan kebudayaan Nah disini ada ya rumah belajar Belajar untuk semua Nah seperti ini Nah kebetulan saya username dan passwordnya sudah disimpan Agar tidak lupa ya Dan apabila misalkan kita lupa Harus dicatat ya ini password dan username nya Nah ini seperti ini penampakannya Saya membuka yang MTS Kita klik saja langsung login Jadi ingat ini username dan passwordnya Menggunakan username dan password ketika kita membuka akun perpal.pd Atau verifikasi dan validasi peserta Jadi kita klik saja login Nah ini ada informasi ya Ketika kita buka Dalam proses verifikasi dan validasi kesiapan TIK Oleh satuan pendidikan dan dinas pendidikan Prioritaskan pemetaan sekolah menumpang berdasarkan waktu pelaksanaan Nah ini kita tutup saja ya Kita klik tutup Nah disini ada ya langsung operator sekolah Logonya ini juga Tutori Handayani Kita klik disini Nah ini langsung ya terekam Karena saya sudah ada ya akun perpal.pd nya Nah disini sudah ada Terus juga nama MTS Jadi di atas ini adalah nama operator Di bawahnya ini adalah nama lembaga Nah kita langsung saja masuk ke beranda Kita klik saja beranda Yang barusan ya beranda itu Kita close saja Nah ini disini ada ya keterangan dan panduan Disini kita klik dulu keterangannya Nah disini ada keterangan satu ya Klasifikasi kesiapan TIK sekolah untuk AKM Apa itu AKM? AKM adalah assessment competency minimum Kesiapan TIK sekolah dibagi dalam 4 definisi Ini 4 definisi ya Satu siap Siap itu dibagi lagi menjadi 3 ya Jika sekolah sudah melaksanakan UNBK Mandiri Tahun sebelumnya Tipe B Jika sekolah memiliki komputer minimal 15 Dan memiliki aliran listrik Dan memiliki akses internet Tipe C Jika sekolah memiliki komputer kurang dari 15 Memiliki aliran listrik Memiliki akses internet Mendapatkan bantuan pusat tahun 2020 Dan bantuan DAK tahun 2021 Dua potensial satu Jika sekolah tersebut memiliki komputer kurang dari 15 Dan memiliki aliran listrik Dan memiliki akses internet Potensial dua Jika sekolah tersebut memiliki komputer kurang dari 15 Dan memiliki aliran listrik Empat Tidak siap Jika sekolah tersebut tidak memiliki fasilitas Atau prasarana yang mendukung Terlaksananya AKM Seperti komputer Jaringan internet Dan aliran listrik Nah ini Bisa dibaca ya Oleh teman-teman operator Atau teman-teman guru Yang merangkap sebagai operator Di sini juga ada di bawahnya Spesifikasi komputer Yang harus dipakai Terus juga di sini ada keterangan Pengisian perbaikan TIK Ini ada istilah-istilahnya Terus juga ini ada panduannya Kita klik saja panduan Nah di sini ada ya Panduannya tinggal diunduh saja Yang perpal TIK Ini 4,6 MB Yang perpal TIK Satuan Pendidikan Adalah 2,7 MB Kita close saja yang ini ya Panduannya Kita langsung saja ke tombol kesiapan TIK Kita klik saja Klik Nah di sini ada profil Kita buka dulu profil Nah seperti di sini Ini sudah terekam ya Nah ini NPSN MTS Alpha Delana ini Saya juga ini Yang lama ya Yang ada di master referensinya Tuh Ini sekolahnya yang lama ya Bangunan-bangunan yang lama Nah di sini terekam ya Akreditasi B Operator Ya ini ada ya Terus telepon belum ada Belum tersedia Terus juga ini foto-fotonya ya Foto-foto jadul semua Jadi Kalau nanti kalian apa Rekan-rekan Sekolahnya juga ya Masih dengan bilik ya Jadi kalau misalkan ada perbaikan Silahkan nanti di upload lagi Di Apa Di profil Bukan di profil ya Di perpal SP ya Di perpal SP Artinya verifikasi dan validasi Satuan pendidikan Itu misal lagi ya Nah di sini ada ya Tertera Terus juga di sini Kalau mau perbaikan ini Apa Titik koordinat Ya kebetulan saya juga ini Agak jauh ya Dengan sekolah yang ini Dengan sekolah yang aslinya Tuh lihat ya Jadi nanti ada Di perpal SP ya Terpisah Kita Tutup dulu ya Profilnya kita langsung saja Ke perpal Kita klik perpal Nah di sini ya Verifikasi dan validasi Kesiapan tik Satuan pendidikan Kesiapan tik sekolah UNBK tahun sebelumnya Kepemilikan lab komputer Nah di sini ada ya Kepemilikan lab komputer Ada tidak Nah kebetulan saya Belum punya ya Jadi kosongkan saja Terus juga Jumlah komputer utama Atau proktor Untuk modal pelaksanaan online Semi online Nah ini Apakah mau diisi Atau tidak Ini harus diisi Sesuai dengan kenyataan Yang real Yang ada di sekolah kita Nah ini jumlah Komputer laptop Sesuai spesifikasi Nah ini Jumlah komputer utama Atau proktor Kita Isikan saja Satu Karena sekolah punya satu Ya Nah seperti ini Terus juga Jumlah komputer Atau laptop Sesuai spesifikasi Milik sekolah Nah ini sekolah saya Belum punya ya Mudah-mudahan Ada yang menonton Ini para dermawan Atau para Crazy rich Bisa nanti Menyumbangkan laptopnya Ke sekolah Yang saya Apa Yang saya Ini Yang saya Menjadi satmingka Jumlah komputer laptop Sesuai spesifikasi Bukan milik sekolah Nah ini bukan milik sekolah Bukan milik sekolah Dalam artian Disini bisa pinjem Bisa sewa Dan lain sebagainya Nah kebetulan Tahun kemarin juga Di madasa saya Ini adalah Hasil gotong Royong Guru-guru Atau dewan guru Semuanya Dalam artian Semua laptop Klien Atau laptop Siswa itu adalah Meminjam dari Dewan guru Yang mempunyai Kita masukkan Sajalah 10 Jangan banyak Ini juga sudah Uyuhan 10 juga Nah jumlah komputer laptop Sudah sesuai Spesifikasi Nah kita Semuanya sesuai Dengan spesifikasi Nah ini kita Langsung ke bawah Sumber listrik Ada Tidak ada Kita buka Nah apa sumbernya Apakah PLN Diesel Tenaga surya Diogas Dan lainnya Kita klik saja PLN Belum ada Yang lainnya Terus juga Daya listrik Kita isi 900 900 Watt Jaringan Nah Jaringan internet Ada tidak Nah kita klik saja Disini apa Ya telekom SPD Telekom Asin Telkom Sel Ples Buka disini Kita tinggal Pilih saja Sesuai dengan Di lingkungan Kita Masing-masing Karena di saya Belum ada Jaringan internet Kita pilih saja Mungkin Telkom Ples Nah ini Telkom Ples Seperti ini Akses internet Lainnya Tidak ada Terus bandwidth Ya kurang lebih Kalau Di sekolah saya Berapa Ya kira-kira Ini Bandwidth download Mungkin 2 lah 2 mbps 2 mbps Terus bandwidth upload 1 mbps Ya Mega Byte per Second Ini artinya Ini Sekian saja Ini ya Jangan Banyak-banyak Ini harus Disesuaikan Dengan aslinya Nah terus Penggunaan bandwidth Dapat dilakukan Di halaman ini Nah ini untuk Penggunaan bandwidth Dapat dilakukan Di halaman ini Jadi Kita tinggal Speed test saja Atau Speed test yang ini Bisa Pastikan untuk Penggunaan bandwidth Dapat dilakukan Di jaringan internet sekolah Jadi karena Saya ini Mengisinya di rumah Jadi tidak akan Sama nanti Dengan yang ada Di sekolah ini Keperkiraan saja Bandwidth downloadnya 2 megapiksa Apa 20 ya Bukan 2 Terus juga ini Uploadnya Adalah 10 mbps Jumlah hub Dan switch Nanti disini Ada panduannya Apa itu hub Dan switch Hub ada Satu Di sekolah saya Akses point Titik akses Nah jumlah Akses point Titik akses Ketikan saja Disini 12 Moda pelaksanaan Moda pelaksanaan Kenapa disini Saya 12 Karena ya Laptop yang Tersedia Juga Hanya 10 Moda pelaksanaan Pilih pelaksanaan Online Online saja Online Terus juga Yang kemarin Kalau tidak salah Semi online Moda pelaksanaan Online Dan semi online Kita pilih Yang semi online Saja dicoba Semi online Apakah satuan pendidikan Anda bersedia Nah ini sebelumnya Ini modal pelaksanaan Ada online Dan semi online Kalau online itu Semuanya Online Kalau semi online Seperti yang kemarin Tahun-tahun yang lalu Tahun 2019 Itu disebut dengan Semi online Kenapa disebut semi online Yang online nya itu adalah Komputer Apa Komputer proktor Atau server Yang semi online nya adalah Komputer Pelajian Atau siswa Kita pilih lagi Ini semi online Apakah satuan pendidikan Anda bersedia Ditumpangi saat Pelaksanaan AN atau AKM Kita pilih Kita pilih di sini Klik Pilih pelaksanaan Apakah satuan pendidikan Anda bersedia Tidak Karena Jangankan Bersedia Ditumpangi Yang lain Karena kita Belum mempunyai Lab komputer Ini mudah-mudahan Saja ini yang menonton Ada seorang dermawan Yang mau menyumbangkan Kalau sudah diisi Seperti ini Nah ini di bawah Kita baca saja Dengan ini Saya kepala sekolah Atas nama Satuan pendidikan MTS Alpadilah Menyatakan Bahwa semua Yang kami isikan Pada prom Ini adalah Data yang sesungguhnya Dan sesuai Dengan keadaan Di sekolah kami Jika di kemudian hari Ditemukan data Yang tidak sesuai Maka kami bersedia Bertanggung jawab Dan menerima konsekuensi Atas ketidakselisian Data yang kami kirim Nah di sini Klik di sini Untuk konfirmasi Nah di sini Wajib di centang Kita klik centang Ya mohon Checkbox diisi Untuk konfirmasi sekolah Kita isi Klik Nah seperti ini Ya teman-teman Cara mengisinya Ya kita Nanti klik simpan saja Nah di sini Informasi status sekolah Status kesiapan Belum ini ya Karena ini baru diisi Nah di sini juga Lihat ya Bagi teman-teman Posisi koordinat sekolah Nah ini saya rasa Ini juga agak Apa Nyeleweng jauh ini ya Dari titik koordinasi Nah bagaimana Cara memperbaikinya Untuk memperbaiki koordinat Dapat mengunjungi Laman e-perpal SP Di laman Perpal SP Jadi nanti Mudah-mudahan bisa Di Apa Bisa dibuka Apa Dibikin tutorial Bagaimana cara Mengisi Perpal SP Yang benar Jadi nanti Kalau Saya berada di sekolah Akan saya Isikan lagi Yang mudah-mudahan bisa Karena apa Di sini Ya terdeteksi Ini sangat jauh sekali Tuh lihat ya Sekolah terdekat Dengan sekolah MTS Al-Padilah SDN 5 Bojong 0,61 km Wah sangat jauh sekali Padahal aslinya Jadi ini Dekat dengan Wilayah Bumbulang Bagian utara Nah ini Kalau tidak salah Ini penampakan Di leweng Atau di hutan Seperti ini Padahal Sebenarnya SDN MTS saya ini Atau Mada saya ini Berdekatan sekali Dengan SDN Wangunjaya 4 Nah ini salah sekali Ya kalau melihat Seperti ini Berarti ini harus Dibetulkan titik Koordinatnya Di Perpal SP Tapi nanti ya Di video yang lainnya Nah kalau sudah Kita isi Seperti ini Dan di centang Ya Untuk konfirmasinya Kita klik saja Simpan Klik simpan Nah tunggu Ini sedang ber Nah seperti ini Update data berhasil Dan update tabel Dirwayat pengisian Berhasil perubahan Sudah berhasil disimpan Mohon periksa kembali Data perubahan Nah disini Nah ini dilihat Disini sudah langsung Hijau Potensial 1 Ya Sudah potensial 1 disini Nah setelah itu Kita Keluar saja Karena kita sudah Diisi Dan ini sudah Di Perpal Status kesiapannya Kita langsung saja Log out Klik log out Nah itu saja Teman-teman Rekan-rekan guru Yang sekaligus Mungkin merangkap Sebagai operator Harus segera Kita memperifikasi Dan validasi Kesiapan TIK Untuk Pelaksanaan AKM Assessment Kompetensi Minimal Mudah-mudahan Bisa bermanfaat Silahkan Kalau bermanfaat Share ke teman-teman Yang lainnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!